Salam sejahtera untuk semua yang sudah klik video ini Terima kasih sebab masih setia di dalam channel saya Jadi hari ini saya harap anda dalam keadaan yang baik Dimana saja pun anda berada Yang bekerja, yang di rumah Suri rumah, ataupun Siapa saja kamu dimana pun kamu berada Saya harap anda dalam keadaan yang baik-baik saja Jadi info hari ini yang saya ingin kongsikan kepada anda Selain daripada info-info KWSP Yang saya sudah kongsikan di dalam video saya kemarin dan yang sebelum ini Banyak lagi info yang saya akan kongsikan kepada anda Dan salah satunya pada hari ini Yaitu satu bantuan yang ramai meramai nantikan Ramai menunggu bantuan ini bilakah dikreditkan Dan berapa jumlah sebenarnya yang kamu layak Untuk golongan B40, M40 dan juga Semualah yang berkelayakan Seperti juga bantuan yang sebelum ini Yang pernah dilaksanakan kerajaan Di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin dan juga sekarang Perdana Menteri Baharu kita Di bawah pimpinan Ismail Sabri Seperti ini juga bantuan yang saya akan kongsikan kepada anda hari ini Seperti juga bantuan BPR BPN, BSH semua Jadi bantuan ini adalah satu bantuan yang ramai Nantikan untuk dikreditkan Dan telah mendapat Ramai yang sudah tahu bahwa bantuan ini akan dikreditkan pada bulan hadapan Yaitu pada bulan Mac Jadi ramai Masih belum tahu tarik sebenar Tarik sebenar bantuan ini dikreditkan Yaitu pada bulan Mac Seperti sebelum ini Pernah bantuan BPR Kalau saya tak silap Diumumkan pada tarik ini Tetapi dikreditkan awal Contohnya begitu BKC juga begitu Jadi mungkin untuk bantuan ini yang akan dikreditkan Untuk golongan B40 Dan M40 Dan semua yang layak Mungkin bantuan ini dikreditkan Hujung bulan Februari ini Ataupun awal bulan Mac Jadi kalau hujung bulan Februari Hari ini sudah 24 Februari Jadi 24 Februari Bulan ini kita hanya ada 28 hari Jadi 28 Februari mungkin tinggal 4 Baki 4 hari lagi untuk kita Menunggu bantuan ini dikreditkan Sama ada hujung bulan ini Ataupun awal bulan hadapan Bulan Mac Ataupun pertengahan bulan Mac Jadi bantuan yang saya cakap ini adalah Tambahan RM500 Tambahan RM500 Untuk rakyat Malaysia Yang sudah buat permohonan Pada bulan Januari lepas Kerajaan sudah memperkenalkan bantuan ini Yaitu bantuan keluarga Malaysia Dalam belanjawan 2022 Satu berita baik yang diimumkan oleh kerajaan Di bawah pimpinan Ismail Sabri Yaitu dari belanjawan 2022 Berita khas untuk B40 dan M40 Peruntukan untuk bantuan ini Sebanyak RM8.2 bilion 8.2 bilion Untuk diagikan kepada rakyat Malaysia Diagikan sama rata kepada rakyat Malaysia Untuk golongan B40 dan M40 Dan menurut statistik Ataupun statistik daripada kerajaan Bantuan ini dijangka Penerima bantuan ini Sebanyak 9.6 juta penerima Peruntukan ini juga merupakan Peringkatan berbanding Bantuan prihatin rakyat BPR Sebanyak RM7 bilion Dan juga Bantuan BPR yang sudah memberi manfaat Dan sudah memberi bantuan Kepada 86 juta penerima sebelum ini So bantuan keluarga Malaysia 2022 ini Bila kita lihat Kita bandingkan antara BKM 2022 Dan juga BPR Bila kita bandingkan BKM Peruntukan penuh BKM Bantuan keluarga Malaysia Adalah 8.2 bilion Manakala untuk BPR Bantuan prihatin rakyat Yang pernah dilancarkan Oleh kerajaan sebelum ini Adalah RM7 bilion Jadi Disana untuk BKM Kita dapat tambahan RM1.2 bilion Berbanding BPR yang hanya RM7 bilion Manakala BKM RM8.2 bilion Dan untuk penerima pula Untuk BKM 2022 Mungkin telah diluaskan Sebab penerima dia jauh lebih banyak Daripada penerima BPR Untuk penerima BPR sebelum ini Hanyalah RM8.6 juta penerima sahaja Manakala untuk BKM 2022 Sebanyak RM9.6 juta penerima Jadi Apa maksud disitu Bila BPR penerimanya Hanyalah RM8.6 juta Manakala untuk BKM pula RM9.6 juta Dan beza disitu adalah Sebanyak RM1 juta Jadi RM1 juta itu Mungkin Saya tidak pasti Mungkin ada yang sudah layak Untuk menerima bantuan Bila Had umur Umur dia sudah layak Seseorang individu itu Sudah layak terima bantuan Bila dia sudah buat permohonan Maka Mungkin sudah masuk Di dalam statistik BKM Bahwa penerima BKM Untuk tahun ini Bermula March 2022 Adalah RM9.6 juta Jadi itu adalah info penting Untuk semua Berkenan dengan BKM 2022 Dan saya tahu Anda pasti Menantikan bila katarik BKM 2022 ini Akan dikreditkan Setakat ini BKM 2022 Bantuan keluarga Malaysia Akan dikreditkan Empat Fasa Pembayaran Yaitu Fasa pertama Pada Bulan March ini Dalam pada itu Untuk semua Untuk pengetahuan semua Menteri Keuangan Tengku Zafrul Menerusi Bantuan ini Isi rumah Yang berpendapatan RM2500 Dan melebihi Yang memiliki Lebih Tiga orang anak Akan menerima Bantuan sebanyak One of 2000 Wah banyaknya Jadi saya rasa Untuk bantuan 2000 ini Setakat ini Ini antara bantuan yang banyak Yang jumlanya Sesuai Untuk Sesuai untuk mereka Yang mempunyai anak Terutamanya yang Seperti dalam BKM ini Yang memiliki Lebih Tiga orang anak Akan menerima Bantuan sebanyak RM2000 Secara One of Saya tidak tahu Kepada anda Mungkin Cukup Atau tidak Tapi Bantuan ini Saya rasa agak Banyak Saya rasa Bantuan ini Cukup Jadi kalau kamu rasa Bantuan ini tidak cukup Untuk 2000 ringgit 2000 ringgit Secara one of Sekali bayar Bukan berfasa One of Sekali bayar RM2000 Untuk yang mempunyai Tiga anak Saya rasa Bagi saya itu cukup Tapi mungkin Pada ketika ini Masih banyak Kekangan Masih banyak Keperluan Jadi mungkin Ada yang rasa tidak cukup Jadi apa komen anda Bantuan RM2000 ini Cukup Atau tidak Untuk yang mempunyai Tiga Anak Itu yang mempunyai Tiga anak Tidak Tidak tahu lagi Yang mempunyai Lebih Tiga Anak Jadi Bantuan ini Antara yang terbanyak Saya rasa Dengan peruntukan Sebanyak RM8 Perluan 2 bilion Bantuan ini Serasa untuk Yang tidak Yang mempunyai Lebih Tiga anak RM2000 Mungkin cukup Juga Terima kasih Terima kasih